Intro Polresta Barelang telah berhasil menuntaskan seluruh kasus selama tahun 2018 di Batam, Kepelawan Riau. Untuk angka kriminal tercatat sebanyak 2.437 kasus yang ditangani sepanjang tahun 2018. Angka ini terbelang turun dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 2.696 kasus. Pencapaian penanganan kasus oleh Satres Krim mulai dari Januari hingga Desember 2018, sekitar 67% berhasil diungkap. Sementara untuk kasus narkoba mengalami kenaikan 15% dibanding tahun 2017, di mana dari 130 kasus naik menjadi 150 kasus. Barang bukti juga mengalami peningkatan sebesar 30%, yaitu ganja seberat 28.570 gram, sabu seberat 41 gram, dan ekstasis banyak 27.412 butir. Kapolresta Barelang, Kombes Polhengki mengatakan, beberapa kasus menonjol yang menjadi catatan keberhasilan penanganan Polresta Barelang adalah prostitusi LGBT. Penipuan online oleh warga asing, perampokan nasabah bank swasta sebesar 500 juta, serta kasus pornografi berupa tarik erotis yang berlangsung di dataran Angku Putri. Krim total tahun 2017 yang diungkap oleh Kasa Res Krim, 2017 sebanyak 2.696 kasus, 2018 sebanyak 2.473 terjadi penurunan. Sedangkan penyelesaian sama 2017 sebanyak 67%, 2018 67%. Kasus yang menjadi perhatian publik, yaitu LGBT. Ada dua tersangka sedang di persidangan. Berikutnya kasus-kasus yang berkaitan dengan kasus-kasus menonjol kita ungkap adalah kasus penipuan online, yang merugikan masyarakat cukup besar, yang kita tangkap di Jakarta. Secara garis besar penanganan kasus yang dilakukan di Polresta Barelang sudah maksimal, dengan pencapaian hasil yang cukup baik. Rata-rata semua kasus bisa diungkap, dan ada beberapa kasus yang saat ini masih dalam proses penyelidikan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.